selamat menikmati cara membuat baju dress baru di sakura school simulatori langsung aja kita mulai nah ini bajunya dari party dress sama baju wedding dress yang keberapa lah itu ya guys nah ini tinggal ganti baju dulu ya guys pertama-tama kalian ganti baju dulu ke baju party dress party eh bukan disini nah ini ya guys kalau misalnya udah seperti ini kalian bisa langsung cari orang ya guys atau cari satu karakter perempuan yang ini nah disini nah ini aku langsung pakai nori kakano terus ya guys karena dia duluan masalahnya duduk nah nori kakano nya kalian puji dulu lalu gantikan dia pakaian ke baju wedding dress ke dua atau ke tiga disini aku pilih wedding dress kedua dan beri warna warna ini aku beri warna apa ya guys ini karena percobaan aku mau coba pakai warna yang urine yang eh ya urine ya guys yang ini terus si ririnya juga pakai baju warna oh yang party dress tapi warnanya yang urine lalu kemudian hold hand kalian bawa dia ke rumah nah biar gak itu ya guys dempet-dempetan sama murid-murid yang lain karena dia murid-murid yang lain tuh kadang geser-geser kita gitu dorong-dorong kita nah kalian tak aja nori kakano ke item upper body pencet all lalu kalian kali lima kecilin deh nah kalau misalnya udah di bagian pose mode motion speednya harus 0 ya guys si nori kakano si riri juga lalu kalian tak aja nori kakano kalian pencet kiri tapi cepet-cepet pencet talk lagi ya guys seperti ini lalu kalau misalnya udah pencet cara edit pose mode reset pose deh nah disini kalian atur dulu ya guys nah ini atur dulu ya nah ini sampai pas ya guys diatur ya nah jadi biar keliatannya kayak dia tuh kayak gaun baru gitu guys nah ini 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 sebenarnya bisa diatur lagi ya guys di bagian karakter ini tuh bisa nih nah ini dipanjangin nah udah sih seperti itu guys tuh kan nah ini aku aturnya sedikit aja ya guys nah kalau misalnya udah kalian tinggal pencet tombol silang kalau misalnya udah selesai ya guys lalu kalian ke kara editnya kita sendiri atau ke kara editnya riri lalu pencet head lalu kalian matikan dulu awalnya kalian pencet yang namanya headband ya guys nah disini headbandnya kalian gedein dulu guys nah ini taruh di bagian sini nah jadi dia tuh kayak gimana ya gaun gitu lah kalian pasti udah tau ya guys pakaian yang kayak di samping-sampingnya tuh kayak gini ya guys tuh di bagian tangannya tuh kayak gini ya pokoknya aku pernah lihat dan itu bagus ya guys nah nah ini nah seperti ini guys tuh jadi taruhnya di bagian tangannya ini ya deket tangan-tangannya nah seperti ini lalu diberi warna sama juga boleh beda juga boleh ya guys disini aku mau pakai warna oran tapi oranenya yang agak berbeda gitu ya guys jadi gak itu-itu terus nah udah kayak gini guys tuh bagus banget kan guys nah tinggal kalian pakai karakter eh karakter lagi apa namanya ekspresi ya guys tuh dan ini poson modanya motion speednya bisa kalian kembalin ke nomor 1 tuh kalian tinggal ke menu system setting walk mode nah jadinya bagus banget kan guys tuh jadi kayak gimana ya jadi kayak gaunnya yang beda banget eh beda banget dan baru gitu guys nah ini dia cuman kalo kalian mau beri warna ini tuh harus bener di apa action dulu ya guys biar orangnya yang bagian bawah ini ya yang nori ke kanannya juga bisa terwarnai ya guys kalian ulangi lagi gitu loh guys caranya cuman bagian atasannya gak usah ya guys bagian ininya samping-sampingnya ini gak usah kalian hapus ya guys tinggal kalian beri warna aja bisa kok ini tuh lewat sini nah cuman ini aku warnain yang sama lagi ya guys yang kayak tadi lagi warnanya yang sama nah ini ya guys nah biar beneran bagus tambah bagus ini aku bakal bawa dia ke polish gitu tuh dari bawah tuh jadi kayak gitu guys ini aku jackpack dulu ini sistem setting walk modenya dihilangin dulu kita jackpacknya tuh harus normal dulu ya guys nanti kita pake walk modenya pas udah sampai nah ini dia tuh nah ini sistem setting baru walk mode nah jadikan guys nah segitu dulu ya guys untuk videonya tapi sebelum menutup video ini jangan menutup video ini jangan lupa like komen share dan subscribe sampai ketemu lagi guys bye